Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Power Team Indonesia. Jadi, malam ini adalah malam di tanggal 4 bulan Agustus. Merupakan pertemuan yang kesekian kalinya di Akademi Proses Power Team. Yang mana tema malam ini adalah pemahaman network secara keseluruhan. Tujuan pemahaman ini adalah untuk membantu teman-teman ketika ingin bercerita proses. Ketika ada orang-orang membandingkan proses. Ketika ada orang-orang menganggap proses ini adalah MLM. Ketika ada orang-orang menganggap proses ini adalah Ponzi. Nah, di sini saya akan sampaikan materi yang fokus untuk membahas itu. Karena saya melihat masih banyak sekali teman-teman tidak bisa menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Ya, di lapangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan nantinya by slide. Dan harapannya teman-teman juga yang baru bergabung di sini bisa melihat Akademi sebelumnya. Di malam-malam sebelumnya ada di channel kita, Proses Akademi di Proses Indonesia YouTube-nya. Nah, jadi sebelum saya mulai, untuk teman-teman yang memang baru bergabung malam ini, salam kenal, saya Kim Z. Posisi ada di Batam. Dan saya selalu monitor pergerakan proses secara keseluruhan di Indonesia. Dan saya punya link ke internasional global untuk menyampaikan atau mendapatkan informasi tentang pengembangan proses secara keseluruhan. Oke, kita mulai aja. Dan di sini saya akan share screen. Ya, Akademi Power Team ya. Pemahaman network secara keseluruhan. Ya, khusus untuk proses, boost, finance, smart chain. Oke, dah. Di sini, sebelum kita memulai, kita harus samakan dulu pengetahuan atau pemahaman di dalam bisnis ya. Di dalam bisnis dan usaha. Nah, perlu diketahui, tidak ada usaha dan bisnis apapun yang Anda temukan di dunia ini yang tidak membutuhkan orang. Nah, jadi, lihat terlucu, jadi, kita teman-teman menemukan ada seseorang yang menyampaikan ya, ketika kita ajak suatu bisnis pemasaran, dia nanya balik, apakah ini bisnis mengajak orang? Nah, itu adalah hal yang lucu. Bisa jadi dia memang enggak paham tentang bisnis dan usaha, dan bisa jadi itu adalah alasan dia untuk malas melakukan bisnis seperti itu. Nah, jadi, kita harus sepakat dulu bahwa tidak ada usaha dan bisnis apapun yang Anda temukan yang tidak membutuhkan orang. Tanpa disadari, itu semua membutuhkan orang. Ya, seperti itu. Oke, di sini, apa kelebihan proses dibanding dengan bisnis pemasaran lainnya? Nah, 90 persen sumber dana pembayaran bisnis network adalah dari member baru. Itu sudah jelas, seperti itu konsepnya selama ini. 10 persen sisanya akan sulit ditemukan dan biasanya profitnya kecil ya, bonusnya kecil. Nah, jadi 10 persen sisanya ini bisa jadi memang misalnya investasi yang benar-benar dana kita itu diputar di real business, seperti itu. Bisa jadi 10 persen sisa bisnis, seluruh bisnis pemasaran ini, dananya itu benar-benar sesuai dengan produknya, misalnya sesuai dengan kualitas. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada MLM produk. Tidak semua MLM produk itu tidak baik ya, tetapi dengan kemajuan zaman yang saat ini kita temukan ada banyak MLM produk, MLM produk yang sifatnya hanya mencari alasan ya, mencari alasan untuk mengumpulkan dana masyarakat. Salah satunya ya misalnya produk, misalnya produk-produk tertentu. Jadi dengan harga yang selangit, kemudian kualitas produk tidak begitu baik, tapi mereka jalankan, pasarkan produk tersebut dengan alasan bermacam-macam. Nah, tapi perlu diketahui, teman-teman perlu ketahui bahwa produk yang dijual tersebut terkadang itu tidak sesuai dengan kualitasnya, tidak sesuai dengan ceritanya, tidak sesuai dengan harganya. Nah, salah satu contoh pembuka pikiran bahwa saya sering menemukan produk, dulu saya pernah masuk di dalam development itu, sudah lama, sekitar dua tahun yang lalu, ada produk kecantikan ya, sejenis sabun dan serum. Nah, sebenarnya sabun dan serum itu adalah produk biasa yang di warung-warung, kemudian mereka ganti bungkusnya atau mereknya. Nah, modal yang mereka keluarkan untuk purposes produknya itu misalnya 10 ribu, tapi di MLM itu dijual sampai 150 ribu. Kenapa semahal itu? Karena untuk membayar bonusnya, bonus pasangan, bonus matching, seminar, roadshow, dan lain-lain. Kemudian secara kualitas produk. Kualitas produk sebenarnya dia sabun biasa, tapi dipungsikan, dimark up secara kualitasnya untuk pemutih, untuk pengencang kulit, tapi semuanya itu tidak ada. Nah, tapi perlu digarisbawahi tidak semuanya. Tidak semuanya, dan tetap hati-hati dalam memilih MLM network. Kemudian ada juga berkembang misalnya ICO network. ICO network ini apa? ICO network ini adalah sebuah proyek kripto karansi yang mana dikembangkan development kripto karansi. Jadi mereka menjual kripto karansi baru yang belum ada di market, dan dijanjikan akan masuk market dengan harga yang signifikan. Misalnya pembukaan harga pada saat ICO 1 dolar. Nanti kita dijanjikan income itu per coinnya itu bisa mencapai 10 dolar misalnya. Nah, itu tidak ada semua. Karena di dalam bisnis berteknologi kripto karansi, ICO network sampai saat ini, kripto karansi ICO network sampai saat ini belum ada yang namanya menjadi kripto karansi. Kalaupun seandainya ICO network ini jadi, pada saat zaman BCC, Regal Queen, itu networknya pada saat itu memang seluruh dunia mengikuti itu. Tapi pada akhirnya tetap tidak menjadi sebuah potensi kripto karansi yang sebenarnya. Nah, jadi pengembangan kripto karansi bukan berdasarkan ICO network, tapi ICO general yang mana ICO tersebut dipasarkan melalui database atau komunitas yang ada di digital kripto karansi. Bukan dengan pemasaran network. Sampai saat ini belum ada kripto karansi yang menjadi kripto karansi yang sebenarnya semuanya jadi sampah yang dikembangkan secara network. Itu yang perlu dipahami. Kemudian BO investasi BO investasi ROI BO investasi ROI ini sebenarnya investasi produknya. Jadi kita di sini menyetorkan sejumlah uang kemudian kita dijanjikan presentasi setiap hari. Nah, uang itu diputar katanya tapi sebenarnya itu tidak ada. Dana yang terkumpulkan itu murni untuk pembayaran orang-orang lama. Jadi kalau seandainya hari ini ada masuk dana misalnya 100 juta dari total seluruh investasi yang didapat dari masyarakat. Nah, dana 100 juta itu nanti 30 persennya dari total itu untuk membayar ROI atau presentasi itu tadi. Nah, sisanya itu biasanya development yang menggunakan bisa untuk pengembangan seminar, roadshow, pergerakan para pondernya dan lain-lain. Kemudian donasi ya. Donasi ini juga dibalut dengan dana usaha bantu-membantu. Ya. Donasi ini ditemukan oleh Maprodi juga orang Rusia pada saat itu di MM Global dan cukup booming. Ya, seperti itu. Nah, donasi ini sampai saat ini terus berkembang. Dan pada intinya donasi ini adalah arisan berantai. yang mana tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini perlu diperhatikan bahkan ini pernah saya share di presentasi sebelumnya bahwa aliran dana yang selama ini kita kerjakan di dalam bisnis pemasaran itu murni masuk ke individu tertentu atau something. Nah, MLM leader atau BO leader ataupun apapun itu yang menggerakkan bisnis pemasaran itu itu dia hanya mendapatkan sedikit dari dana yang masuk. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang perbedaan. Ini tidak semua. Kalau kita jabarkan ini cukup luas. Ini kesimpulannya saja. Porses dan Ponzi atau Money Game. Nah, banyak sekali di luar sana menganggap Porses ini adalah Money Game. Ya, Ponzi. Nah, tapi sebenarnya ketika kita pelajari apa itu Porses dan apa itu Ponzi itu jauh berbeda. Pertama, modal sesuai dengan penghasilan. Kalau di Ponzi, modal kecil untung besar. Yang dimaksud dengan modal sesuai dengan penghasilan, di Porses kita mempunyai slot-slot. Artinya, ketika kita membeli slot satu, slot dua, itu pastinya berbeda dengan ketika ada orang yang membeli slot lebih tinggi. Nah, kalau di Ponzi, itu modal kecil untung besar. Nah, jadi kita hanya memasukkan beberapa dana, kemudian kita dijanjikan presentasi yang cukup tinggi, 2% per hari misalnya. Akan ada yang ekstrim kelima per hari. Kemudian, keuntungan ditentukan oleh kerja keras dan tim. Jelas, kalau di Porses, itu kita memang terbukti ketika teman-teman fokus, konsisten kerja keras, bisa membentuk tim, itu sesuai hasilnya dengan apa yang dikerjakan. Kalau di Ponzi, dia menjanjikan keuntungan sepatu bulan. Jadi, kita bisa tidur, kemudian profit mengalir. Bahannya seperti itu. Tidur pun dibayar, bahannya seperti itu. Nah, jadi, di Ponzi ini janjinya itu tidak perlu merekrut, misalnya. keuntungan setiap bulannya. Kemudian, proses tidak mengelola dana Anda dan 100% transparan. Kemudian, kalau di Ponzi, dana diatur perusahaan atau owner-nya dan tidak jelas aliran dananya. Nah, jelas bahwa proses memang pengolahan dananya itu tidak ada. jadi murni ketika BUSD masuk ke dalam sistem detik itu juga, masuknya 10, keluarnya 10. Sesuai dengan perintah programnya, bus yang masuk itu akan ditransfer ke walet anggota lain pada saat itu juga. Nah, kalau di sini dananya diatur oleh perusahaan dan tidak jelas alirannya. Bisa saja dia bilang dana tersebut untuk investasi perkebunan kelapa sawit. Banyak kasus seperti itu. Untuk pengembangan perhotelan misalnya. tapi laporan atau secara tertulis atau transparansinya tidak ditemukan. Hanya sekedar bahasa-bahasa pemasaran atau bahasa marketing yang dibuat oleh founder-fondernya. Seperti itu. Kemudian kalau di proses, sistem adil menguntungkan semua member. Jelas di sini sistemnya adil. Adil maksudnya ketika kita berhasil menjual slot di proses itu 100% untuk kita. Siapa yang berhasil menjual lebih banyak slot pasti dia akan mendapatkan income lebih besar. Kalau di Ponzi sistemnya tidak adil hanya menguntungkan orang yang di atas. Makanya di konsep seperti ini banyak kita lihat yang berhasil itu adalah ia owner-nya investor awalnya kemudian pondernya dan orang-orang yang di awal join. Kenapa? Karena dia berbentuk piramid. Jadi bonusnya itu mengalir ke atas. Nah, kalau di proses, dia menyebar dan tidak ada terbentuknya struktur yang memuntungkan orang atas. Kemudian proses 100% transparan terdesentralisasi. Nah, kalau di Ponzi itu tidak transparan dan terbentuk artinya terpusat semua. Nah, resikonya apa? Resikonya ketika dananya terpusat kemudian servernya terpusat itu adalah salah satu faktor potensi yang menyebabkan penipuan atau skam. Nah, kalau di proses 100% terdesentralisasi dan transparan. Jadi aliran dana BUSD yang masuk ke dalam sistem itu bisa dilacak. ngelacaknya itu bisa masuk ke dalam BUSD scan. Dan data itu permanen historical itu dan bahkan di proses juga kita juga bisa melakukan login di ID orang lain untuk membuktikan transparansinya. Nah, jadi seperti itu. 100% aliran dana ke member. Jadi memang 100% dana itu tidak masuk ke deployment atau mister lantau. Salah satu contoh kasus misalnya saya join proses saya jual slot-slot saya itu kepada si A. Detik itu juga dana itu masuknya ke saya. Bukan ke LATU. Tapi kalau di di ponsi 100% aliran dana itu ke owner. Mungkin sedikit dibagikan ke sedikitnya di mana ya itu tadi presentasinya. Oke, next. Nah, proses ya. Dan arisan berantai atau donasi. Nah, jadi banyak juga di luar sana yang berkata bahwa proses ini adalah semacam donasi. Sistem donasi konsep lama atau arisan berantai. Nah, di proses yang lebih dulu bergabung belum tentu mendapatkan penghasilan lebih banyak dari satu member yang baru. Tergantung dari keaktifan dan kekuatan dari jaringan atau dunia. Nah, ini bisa dibuktikan salah satu contohnya. Misalnya ID 211, mundurin beberapa digit yang duluan join, itu belum tentu income-nya lebih besar. Nah, dijelas di sini ketika kita join, di awal itu bukan salah satu faktor keberhasilan di proses. Ya, murni proses ini adalah sebuah alat yang mana alat itu tetap bergabung di jatah. Kemudian, kalau di arisan berantai, itu sistem menguntungkan siapa yang bergabung lebih awal. Makanya teman-teman juga bisa lihat di sistem donasi ini. Itu donasi yang cukup besar, ya, dibatang juga. Coba perhatikan siapa yang membeli mobil ARP kemarin. Itu ponder pertamanya. Ya, nah, jadi sistem menguntungkan siapa yang bergabung lebih awal. Itu salah satu buktinya. Nah, jadi yang lain seperti apa nasibnya? Yang lain sekarang menunggu. Menunggu giliran. Ya, menunggu arisan tersebut. Nah, jadi itu perbedaan jelas, ya. Kemudian tidak merekrut pun bisa dengan platform X3 dan Xgoal. Nah, di proses ini sebenarnya adalah sebuah alat, ya, yang mana kita mempunyai tiga alat untuk saat ini yang sudah diloncingkan. Ya, ke X3, X4, dan XXX, dan ke depannya Xgoal. Xgoal belum diloncingkan, sekarang berarti ada tiga alat. Nah, untuk X4 dan XXX, itu kita ada potensi untuk mendapatkan limpahan boost, atau menjaring BUSD yang ada di dalam sistem komunitas portfes. Nah, kalau di arisan berantai, memiliki target untuk merekrut, ya, jika tidak berhasil mencapai target, maka penghasilan tidak keluar. Ya, kita tidak mendapatkan antian untuk mendapatkan donasinya. Kemudian, di sini, dana mengelarir ke semua arah, ya, adil. Nah, di arisan berantai, dana hanya mengalir ke atas. Nah, dana mengalir ke atas ini, karena di sistem arisan berantai, itu ada namanya PIN. PIN itu dikerit oleh onernya. Nah, nanti ketika ingin menjalankan sistemnya, pastinya membutuhkan PIN. Nah, itu aliran dan dananya jelas ke atas. Nah, kemudian di sini 100% transparan. Ya, kalau di arisan berantai, pastinya tidak transparan. Karena skrip programnya itu dikendalikan oleh adminnya. Bisa aja yang harusnya mendapatkan donasi di tanggal ini, bisa aja sistemnya dirubah. Ya, atau diganti skripnya atau skripnya diganti. Karena dia sudah belum menggunakan teknologi blockchain. kemudian di sini terdesentralisasi tanpa admin. Kalau di arisan berantai, dia admin kontrol sistem terpusat atau sentral. Nah, jadi jelas bahwa kendali semua program itu ada di adminnya. Nah, kalau di process, dia lepas. Nah, kemudian tanpa dana terpusat, nah, kalau di arisan berantai, dana terpusat, itu tiketnya tadi, itu dari development. Itu perbedaannya. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Nah, perlu diketahui bahwa konsep bisnis pemasaran yang ada di dunia saat ini, itu pertama plan bisnis konsep lama yang sifatnya semuanya sentral. sentral atau terpusat baik dananya ataupun servernya. Semua dalam kendali owner dan admin. Nah, salah satu yang masuk di dalam sini itu biasanya itu ada di MLM. Karena MLM itu tidak memungkinkan untuk dijalankan dengan teknologi karena dia ada produk realnya, bukan produk digital. Kemudian plan konsep lama yang menggunakan smart kontrak teknologi blockchain. ada juga dananya terpusat. Tapi servernya tidak terpusat. Itu biasanya di investasi. Biasanya di investasi. Jadi, kita menyumbang sejumlah kripto karansi ke dompet wallet tertentu atau ke alaman smart kontrak tertentu. Kemudian di situ ada presentasi. Nah, presentasi itu akan dibagikan secara otomatis oleh sistem sentralisasinya atau smart kontraknya. Tapi, ketika dana yang ada di smart kontrak itu nol, programnya berhenti atau scam. Seperti itu. Nah, perlu diketahui di dalam smart kontrak teknologi yang konsep seperti ini, itu ada smart kontraknya itu yang di-create. Ketika dana masuk di dalam wallet tersebut, presentasi misalnya 10%, itu akan auto-transfer ke wallet individu. Itu yang perlu dipahami. Kemudian di matrik sistem proses generasi baru bisnis pemasaran saat ini yang kita kerjakan, itu semuanya itu desentralisasi. Bisa dibilang seperti itu. Karena tidak ada dana terpusatnya, tidak ada server terpusatnya. Terdesentralisasi secara otomatis, tidak terpusat dan langsung mengeksekusi sesuai algoritma program pada saat itu. Jadi, perlu disimpulkan bahwa selama ini kita menjalankan bisnis pemasaran, faktor-faktor yang menyebabkan skem itu sebenarnya itu ada dua saja. Server terpusat dan dana terpusat. Seperti itu. Jadi, kita lanjut. Jadi, sebenarnya proses ini adalah alat terdesentralisasi yang berjalan di blockchain smart contract. Smart contract proses tidak bergantung pada individu atau kontrol terputus. Dia bekerja pada blockchain yang tidak dapat diblokir secara fisik. Proses tidak berada di bawah hukum dan peraturan hukum negara manapun. Itu tidak bisa ilegal atau tidak bisa untuk tujuan mencoba mendispeditkan atau mengambil kendali secara manual. Proses siap untuk terus berinteraksi dengan semua orang yang tertarik dengan komunitas proses. Proses memiliki proyekinitas kode dan semua ini ditujukan untuk pembangunan, realisasi impian ribuan orang, membantu orang transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Proses mempunyai tujuan yang jelas mempunyai tujuan yang bagus, mengingat teknologi baru yang tidak tergantung pada pemerintah orang admin atau individu. Jadi, sekian Akademi Malam ini penjelasan tentang bisnis pemasaran secara keseluruhan. yang mana materi malam ini tujuannya sebagai pemahaman, sebagai bekal kita untuk mengembangkan proses. Dari penjelasan ini tadi bisa disimpulkan bahwa secara sistem, secara teknologi jelas proses lebih impul. Karena belum ada record histori buruknya. Tapi kalau di plan-plan sebelumnya mungkin teman-teman sudah mengalaminya semua. Misalnya mengikuti bisnis ROI, mengikuti MLM produk, ICO network atau donasi. Dan saya yakin ketika bisnis-bisnis pemasaran itu pernah diikuti, ada banyak kerugian yang ditimbulkan. Nah, jadi kesimpulannya di bisnis-bisnis konsep lama itu tetap berpotensi. Saya pribadi dulu-dulunya pernah mendapatkan keuntungan yang maksimal di bisnis itu. Tapi cara mainnya dirubah di bisnis sebelumnya. Di bisnis-bisnis konsep ROI dan lain-lain. Itu titik poinnya untuk keberhasilan itu ada di start-nya. Artinya memang kita harus mulai di awal. Jangan sampai mengikuti bisnis pemasaran sejenis itu tapi sudah bombing. Karena target di dalam bisnis BO investasi itu skem yang ditentukan oleh depokmennya itu di angka kelipatan tiga. Misalnya tiga bulan enam bulan nah itu adalah titik target yang mereka akan hentikan programnya. Nah makanya tidak ada yang namanya BO investasi yang berjalan di atas satu tahun. Ternyata enam bulan sedemikian bulan. Oke. Nah jadi itu aja sekedar sharing dan harapannya bisa membantu pemahaman-pemahaman bisnis pemasaran. Pada poinnya Zoom meeting malam ini kita harapkan ada sharingnya ya. Ada yang keluar pertanyaan atau tanya-jawab atau berdiskusi. Itu sebenarnya tujuan untuk Zoom meeting malam ini. Tema di awal adalah sebagai pembuka dan harapannya bisa bermanfaat. Oke sekian terima kasih. Thank you. Saya kembalikan ke Bang Haris. Baik. Terima kasih Mas Kenshi memberikan penjelasan tentang perbedaan apa namanya Porsas dengan bisnis sejenis sejenis ya tapi tidak sama karena memang banyak orang menganggap Porsas ini tadi saya lucu lihat ada ada postingan Bang ini bisnis cari-cari orang ya? Enggak yang cari-cari orang itu timsar kita mencari partner istilah mencari orang ini sangat melekat menjadi konotasi yang negatif mencari orang rekrut itu adalah berkonotasi negatif saya juga heran kenapa berkonotasi negatif padahal ketika Bapak Ibu bekerja pasti Bapak Ibu untuk mendapatkan penghasilan mencari orang entah membeli produk Bapak entah jualan mie jualan bakso entah sales juga masih mencari orang Bapak Ibu bekerja di suatu pekerjaan di kantor pun juga mencari orang karena apa karena Bapak bekerja di suatu perusahaan perusahaan milik orang arti mencari orang itu memang berkesan negatif padahal sebetulnya dimanapun bisnis Bapak Ibu adalah mencari orang yang membedakan disini orang itu bukan dicari untuk di apa-apa tetapi dijadikan partner betul tadi kata di partner itu apa mitra mitra itu apa mitra itu teman atau kolega atau teman bisnis itu namanya mitra artinya disini tidak ada Bapak itu pimpinan atau teman mitra Bapak itu bawahan tidak disini tidak ada pimpinan dan bawahan tidak ada atasan dan bawahan kita semua adalah mitra Bapak Ibu sekalian yang sekarang bergabung di Forsas itu dengan kami ini silahnya mitra cuma memang saya di power team ini sudah menjadi mitra dulu kemudian baru Bapak tapi tidak ada istilah 211 ini adalah pimpinan Bapak istilahnya tidak demikian makanya tidak ada istilah upland dan donen sebetulnya di Forsas tetapi adalah referral sponsor dan referral yang disponsori istilahnya begitu nah pemahaman tentang bisnis jaringan ini buat kita pasti banyak sudah terjadi di Indonesia ya sekarang tinggal kita pilih mana yang betul-betul aman buat keberlanjutannya kita semua karena semua yang ada di dunia khususnya di Indonesia banyak masih sangat banyak puluhan bahkan ratusan bisnis jaringan dan memang itulah yang sekarang sedang berkembang dari tahun 2000 saya pikir dari tahun 2000 ya mungkin tahun 90 ya mestilah multi level dengan apliknya itu mulai berkembang di Indonesia karena itu memangkas biaya-biaya bisnis apa biaya-biaya yang lain tetapi karena ini adalah teknologi yang kita gunakan itu berbeda kita tidak menggunakan produk tapi kita sebetulnya membeli teknologi teknologi blockchain ini adalah teknologi yang memang baru berkembang di 2009 sehingga kalau dikatakan ini memang konsep berbeda jelas berbeda karena ini adalah konsep teknologi blockchain dimana terdesentralisasi dimana adalah peer-to-peer dimana tidak bisa scam dimana itu adalah transparan itu adalah ciri-ciri utama dari teknologi blockchain nah Alhamdulillah kita sekarang mengikuti teknologi blockchain dalam bentuk smart contract smart contract for SAS kenapa for SAS itu yang terbaik karena memang di dalam smart contract atau perjanjian elektroniknya tidak ada pengumpulan dana bapak cek di smart contract nya di BSC scan itu tidak ada duit dikumpulkan di sana karena ini murni ini yang diuntungkan adalah hanya sesama member member to member member to member jadi tidak ada hubungannya dengan yang membuat karena sudah di smart contract dalam blockchain ini sudah pastinya tidak ada yang bisa merubah siapapun itu bahkan pembuatnya pun tidak bisa merubah nah kalau sudah tidak bisa merubah otomatis dia berjalan secara otomatis robotik automate atau adil atau fair atau tidak ada perasaan atau tidak pilih kasih siapapun di sini mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bonus X3 X4 XXX dan nantinya Xgold sama siapapun juga mau beli slot harganya sama tidak dibedakan ID itu kalau beli slot harganya sekian tidak karena smart contract tidak bisa bicara dengan masalah toleransi tetapi smart contract bicara secara data secara logika Bapak-Ibu sekalian ini yang sebetulnya yang selama ini Bapak-Ibu cari banyak network marketing di sana yang endingnya adalah skam itu karena pastinya adalah pengumpulan dan Bapak bayangkan bisnis ini seketika di X3 Bapak mengajak orang betul-betul 100% Bapak-Ibu dapatkan ingat 100% tidak 20-30 tapi 100% artinya ya sebetulnya untuk Bapak-Ibu yang aktif kalau Bapak-Ibu aktif Bapak akan mendapatkan ribuan kali 100% ini baru di X3 kita belum bicara di X4 itu juga 100% meskipun mitra yang di dalam X4 adalah mitra bareng-bareng antara Bapak dan mitra yang lain ditambah triple X itu bonusnya juga 100% 30% dan 70% itu kan 100% dan itu juga di dalam lahan metrik bareng-bareng yang Bapak tidak kenal sekalipun itu bisa masuk dan bisa memasuki metrik orang dan bisa kemasukan ID orang disini unsur gotong-royongnya adalah sangat melekat kebersamaan sangat kuat artinya disini tidak ada orang yang hebat disini semuanya hebat semuanya berperan memberikan membantu orang lain dan dibantu orang lain semua orang disini tidak perlu itu ID berapapun dan yang terakhir kekuatan di bisnis ini tidak hanya masalah uang tetapi adalah mengedukasi kita menjadi seorang entrepreneur menjadi seorang pebisnis Anda tidak hanya sekedar jualan tetapi Anda juga membina jaringan ketika Bapak Ibu membina jaringan membimbing mengajari memberikan informasi itu sebetulnya tidak sadar nih Bapak Ibu menjadi orang yang pede menjadi orang yang mau belajar menjadi orang yang fokus menjadi orang yang pinter secara tidak sadar ingat secara tidak sadar Bapak Ibu itu akan menjadi orang-orang yang demikian jadi capacity building atau pengembangan diri itu akan tercipta secara otomatis yang dulunya nggak pede jadi pede yang dulunya pendiam jadi ceriwis yang dulunya nggak mau baca jadi mau baca yang dulunya nggak mau nonton Youtube jadi pinter nonton Youtube yang dulunya nggak ngerti apa-apa soal blockchain soal cryptocurrency jadi pinter ngomong secara nggak sadar Bapak Ibu sebetulnya akan terlatih kemampuan diri dan pikirannya untuk menjadi orang-orang yang menjadi leader dalam jaringannya sadar apa sadar itu yang harus betul Bapak Ibu sadarin itu karena apa karena memang inilah yang ingin disampaikan oleh for success code oleh Mr. Lado bahwa tidak hanya sekedar uang tetapi disini adalah Anda bisa mewujudkan keinginan Bapak Ibu dengan membantu orang lain Bapak Ibu bisa menjadi orang yang berbeda karena menjadi orang yang lebih pintar lebih bisa ngobrol yang dulunya nggak pernah ngobrol jadi pengen disenggol disapa yang dulunya acu-pa'acu sekarang menjadi kemudian berteman banyak orang berpikir positif dengan grup-grup di Facebook itulah yang sebetulnya unsur-unsur lain tidak hanya masalah uang tidak hanya masalah Bapak dapat boost dapat tidak disini banyak Bapak Ibu yang bermula dari yang malu penakut takut pada bayangannya sendiri tetapi lama-lama perlahan bisa ngajak orang bisa crossing meskipun slot satu lama-lama bisa ngajari yang dulunya nggak bisa ngajari lama-lama bisa jadi guru betul ya ini ini yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu sekalian silakan saya sudah izinkan Bapak Ibu membuka mic silakan kalau ingin bertanya Bapak Ibu klik mic-nya Bapak Ibu siapa kami bertanyalah dengan Bang Kensi dengan kami dengan saya siapa tahu ada sesuatu yang mengganjal ini adalah bisnis yang tidak hanya uang yang Anda dapatkan tapi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan rasa persahabatan kekeluarga dan gotong royong oke monggo silakan yang mau bertanya saya persilahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati